Apakah seorang muslim boleh berpergian dengan niatan atau dengan tujuan untuk wisata kuliner? Kaedah dalam masalah ini bahwa asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia halal tidak boleh diharamkan kecuali dengan dalil. Memang ada dalil. Bahwa Rasulullah mengatakan syirar umatku yang paling buruk yaitu yang memakai dengan berwarna-warni pakaian dan berwarna-warni makanan. Dan kalau bicara difasih-fasihin biar kelihatan hebat. Kata para ulama maksudnya yaitu mereka yang hanya sebatas mikirin pakaian, makanan. Ya kalau misalnya antum gaya hidupnya kayak gitu, mikirin yang cukuliner aja. Yang dipikirin cuma pakaian aja. Belum masuk dalam hadis itu. Tapi kalau sekali-kali aja ah pengen makan di Bandung sana ada enak. Tapi itu tidak jadi gaya hidup kita nggak masalah. Ini pada asalnya mubah. Silahkan. Sampai jumpa.